Halo guys, balik lagi sama Gocop. Kali ini tanggal 19 April 2019, ada updatean baru dari game Blitz Mobile 3D. Apa aja updateannya? Yuk langsung aja kita cek. Yang pertama tuh ada login reward. Jadi selama 7 hari berturut-turut, kita dapat item gratisan dari developernya. Apa aja itemnya? Yang pertama tuh ada trinket CSB. Yang kedua 200 crystal. Yang ketiga dapat Universal Fragment. Wow, ini lumayan banget ya 5 Universal Fragment tiap hari sampai 7. Jadi kita bisa naikin karakter limited kita. Jadi naik level yang lebih tinggi. Untuk 7 harinya kita dapat apa? Kita bisa lihat di reward previewnya. Jadi sama ya, jadi hari pertama sampai hari terakhir. Kita dapat sama, dapat 200, dapat 5, sama dapat 1 trinket. Jadi kalau di total-total selama 7 hari tuh kita dapat 1400 crystal sama 35 Universal Fragment. Wow, baik banget ya game ini ya. Lumayan ya untuk kita dapat gratisan terus-terusan ya. Oke, sorry ini ada yang invite terus. Untuk berikutnya, ada update-an yang penting banget untuk naikin battle power kalian. Oke. Wah, Ichigo gue ganteng banget kan. Oke. Untuk berikutnya ada namanya talent point. Sorry ini gue naikin dulu aja. Ntar gue jelasin. Nah, jadi talent point ini. Jangan yang icu gitu ya. Yang 0 deh. Nah, jadi talent point ini dibagi 3. Jadi yang pertama tuh ada tab yang pertama tuh ada talent level. Yang kedua ada talent skill. Yang ketiga ada talent point. Nah, talent level tuh gunanya apa? Talent level tuh gunanya tuh untuk naikin HP, attack, armor, sama reduce damage. Dan semua karakter tuh naikin statusnya tuh sama. HP, attack, armor, sama reduce damage. Nah, untuk level maksimal untuk dari talent level tuh 50. Kita bisa lihat di kanan atasnya. 0 bagi 50. Jadi, setiap kita naikin 1 level. Di sini jelasin ya. Level 1 can get 1 talent point. Jadi setiap kita naikin 1 level. Misal dari level 0 ke level 1. Kita bisa dapetin 1 talent point. Talent point tuh digunakan di talent skill. Yang nanti gue jelasin. Oke, di talent level. Dari talent level ini. Setiap level 30. Kita naikin sampe level 30. Can get new food aura effect. Wah, jadi di bawah kaki main karakter kalian tuh ntar ada efek-efek. Kemana sih gue liat di server Cina ada fast to lord. Ada user fast to lord. Di bawah kakinya tuh nyala-nyala. Oh, itu berarti udah level 30 ke atas ya. Itu yang pastinya bakal keren. Oke. Untuk naikin talent level ini kita dibutuhkan ini. Talent pill. Cara dapetnya gimana? Yang pertama bisa dapet dari punishment force. Itu dungeon baru yang bakal gue jelasin nanti. Yang kedua dapet dari challenge biasa. Yang kemarin. Di video sebelumnya gue jelasin. Jadi di challenge biasa. Normal dungeon. Untuk tingkatan level 9 ke atas. Itu bakal ngedrop talent pill ini. Sama yang ketiga bisa ngedrop dari Tafu. Yang lawan minus grande yang gede itu. Itu bisa ngedrop talent pill ini. Nah, talent pill itu juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada primary red talent. Yang kedua ada medium. Yang ketiga ada... Alah, kepencet. Yang ketiga ada advanced red talent pill. Nah, kalau tadi yang jelasin primary dapet dari punishment challenge sama Tafu. Kalau yang medium dapet dari punishment sama nightmare dungeon. Untuk nightmare dungeon itu level berapa ya? 7 atau 8 ya? Pokoknya ntar ada. Kalau kalian klik ini. Salah satu dari ini. Ntar langsung masuk ke fiturnya. Langsung bisa dapetin talent pill tersebut. Kalau untuk yang terakhir. Yang warna orange ini. Talent pillnya dapet dari punishment force aja. Ngedropnya. Karena ini ngasihnya 10.000 XP. Gede banget. Kalau yang sebelumnya kan cuma 2.000. Sama gope. Oke. Nah, selain itu. Talent level ini selain... Talent pill ini dibagi-bagi lagi. Selain primary. Medium sama advanced. Itu dibagi lagi. Jadi warna-warna. Contoh. Hitsugaya Toshirogoa. Untuk tipe skill. Dibutuhkan red talent ya. Red warna merah. Sedangkan untuk Ichigo. Yang tipe STR. Atau strength. Dibutuhkan purple talent pill. Jadi beda-beda ya. Kalau untuk yang STR warna ungu. Dibutuhinnya. Kalau untuk skill. Dibutuhin warna merah. Kalau untuk tipe agility. Dibutuhkan warna hijau. Oke. Karena gue agility cuma punya. Hitsugaya gue naikin semua. Oke. Jadi enak nih. Untuk karakter kalian. Bisa dibagi-bagi. Kalau dapet red. Dikasih ke. Tipe skill. Kalau dapet ungu. Bisa dibagi. Dikasih ke. Tipe STR. Oke. Itu penjelasan untuk talent level. Yang berikutnya. Ada penjelasan untuk talent skill. Nah. Lu. Ini skill banyak banget kan. Ada sebelah kiri. Sama sebelah kanan. Nah. Ini gue pengen jelasin ya. Yang sekarang nih. Tadi udah gue baca. Semua skillnya. Ternyata. Kalau menurut gue. Jadi nih. Skill dibagi dua. Ada skill. Naikin talent skill sebelah kiri. Sama sebelah kanan. Yang skill sebelah kiri. Itu dikhususkan. Untuk main karakter kalian. Yap. Betul. Main karakter adalah. Karakter yang dipakai. Di tim utama. Dan di tengah. Itu gue saranin. Karena skill-skillnya itu. Sangat mendukung. Karakter main skill kalian. Coba kita baca ya. Yang pertama. Kalau kalian naikin. Enhanced normal skill ini. Normal skill kalian. Before liberation. Atau before sunpo. Eh. Before bankai. Itu nambahin. Damage. Sebesar 0,1%. Oke. Main karakter. And bone. Karakter efek stack. Oh. Jadi karakter utama. Sama bone-bone nya. Itu bisa numpuk stack nya. Jadi kalau. Jadi kalau. Kalau karakter bone kalian. Itu dinaikin juga. Ini skillnya. Itu bisa nambah. Oke. Untuk yang kedua. Normal skill. After liberation. Increased by 0,1%. Jadi normal skill. After bankai. Itu nambah 0,1%. Oke. Nambah damage nya. Terus yang ketiga. Increased weapon skill damage. 0,15%. Jadi weapon skill. Damage kalian tuh. Yang skill 3. Kalau lagi main gamenya. Itu nambah 0,15%. Ini guna banget. Sakit ini. Terus. Reduce skill weapon. Skill cooldown. Wow. Ini nih. Ini efek yang paling dicari-cari. Sama semua orang. Reduce weapon skill cooldown. Semua skill yang cooldown. Itu pasti digunda banget. Karena semakin cepat. Cooldownnya selesai. Semakin cepat. Juga. Kalian bisa ngeluarin skill. Yang notabene. Deme kalian. Bakal gede banget. Entah itu ke. Monster lawan. Eh. Lawan monster. Atau lagi lawan pvp. Kalian bisa. Kita. Kalian bisa lebih. Cepat ngeluarin skill duluan. Oke. Yang terakhir. Reduce sunpo cooldown. By 0,2. Oke. Yang terakhir ini khusus banget buat pvp. Jadi ngurangin reduce cooldown sunpo kalian. Untuk catatan. Ini untuk level 1 aja. Nguranginnya 0,2. Kalau kalian naik lagi. Kemungkinan reduce cooldownnya tuh makin gede. Jadi. Tergantung taktik sih. Kalian mau naikin yang mana dulu. Kalian mau fokus yang mana. Oke. Itu untuk yang main karakter. Gua sarankin untuk main karakter. Bang. Kenapa lu gak naikin yang sebelah kanan. Oke. Kita baca sebelah kanan salah satu ya. Enhance adding skill. Increase adding skill by 0,12. All assist and bone karakter efek stack. Nah. Ini dia. Jadi. Apa itu adding skill? Jadi misalnya. Contoh. Di team gue. Karakter utama gue. Trainet. Ichigo Kurosaki. Assis gue. Itu ada. Byakuya Kuchiki sama. Si Toshiro. Hitsugaya. Si Cebol ini. Nah. Kalau gue main tuh. Biasanya main PVP ya. Contoh. Gue main Ichigo. Gue lari. Gue lari. Terus. Gue ngeluarin skill temen. Hitsugaya. Itu. Hitsugaya gue ngeluarin. Senen Hiro. Untuk nge trap enemy nya. Ngebekuin. Musuhnya. Nah. Itu namanya. Adding skill. Nah. Makanya disini. Hitsugaya Toshiro sama. Byakuya gue. Gue lebih. Utamain. Naikin adding skill. Yang sebelah kanan. Jadi semua gue ratain dulu. Plus 1. Oke. Kita baca skill yang salah satu. Increase adding skill by 0,12%. Jadi. Setiap Hitsugaya yang ngeluarin. Senen Hiro. Itu nambah. Adding skill yang 0,2%. 0,12%. Damage nya. Oke. Terus yang kedua. When releasing adding skill. You have 2% chance. To get an attack 5%. Continuous effect. The probability of all assists and bone character is independent. Oh. Dibagi sendiri-sendiri. Oke. Jadi. Kalau kalian ngeluarin assist. Misalnya. Hitsugaya yang ngeluarin assist. Di team gue. Itu. Trainate Ichigo Kurusaki gue. Ada kesempatan. Gue dapetin attack 5%. Nambah. Wah. Itu gila. Gede banget ya. Nah. Kalau untuk level 1. Naikin 2%. Untuk level 2. Naikin 5%. Jadi. Setiap kalian naikin talent point ini. Ada nambah chance. Buat nambah attack. Persen. Oke. Yang ketiga. Releasing. Oh ini sama. Cuma ini nambahnya armor. Oke. Yang keempat. Ini sama juga. Tapi nambahnya buat defense. Yang terakhir. Ini yang penting-penting sih. Bruh. Jadi setiap. Itsugaya ngeluarin. Senen Hyoro. Reduce adding skill cooldown. By 0,84%. Gitu. Assist and bone. Karakter efek stack. Uh. Oke. Jadi semua. Assist and bone nya. Nambah. Oke. Oke. Jadi. Kalau gue pribadi ya. Untuk karakter. Assist. Gue bakal naikin. Yang ini. Bukan. 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 Nah. Yang ini. Gue bakal maksimal. Yang ini. Bukan. Releasing. Eiding skill. Nambah persenan attack. Sama. Ngurangin cooldown. Ngurangin cooldown. Itu bagus banget. Untuk apapun. Jadi kalau misalnya. Itsugaya. Ngeluarin. Senen Hyoro. Assist nya. Itu ngurangin cooldown. Eiding skill juga. Sama ya. Untuk Itsugaya. Ngeluarin. Senen Hyoro lagi. Itu kurang jadi 0,84%. Nah. Bang. Itu kenapa ada muka. Jusiro. Kita kayak menemu. Kurut suci disitu. Nah. Ini. Yang mau gue jelasin. Untuk berikutnya. Ini namanya talent point. Tab yang ketiga. Dari talent skill. Jadi. Disini tuh kita. Nah. Kita tuh. Bisa. Kayak. Kayak bond sih. Mirip-mirip. Jadi di talent point ini. Kita ada bond tersendiri lagi. Jadi. Jika kalian pakai karakter. Hitsugaya. Toshiro. Kalian tuh. Harus. Punya. Enggak harus punya sih. Jadi kalau kalian punya. Karakter Nemo. Amah justru. Yoko Taki. Kalian tuh dapet. 10 point. 10 point gratis. Untuk dinaikin ke talent skill. Nah. Jadi. Kalian tuh dapet 20 point gratis. Untuk naikin talent skill. Nah. Lumayan kan. Kalau kalian punya 2 karakter ini. Kalian bisa naikin talent point kalian. Sebesar 20 point. Kalau punya. Terus. Bukan hanya itu aja. 2 karakter ini tuh. Kayak bond sih. Bener-bener kayak bond nih. Ini. Terikat sama Hitsugaya. Jadi. Misalnya talent skill ya. Tadi gue dicoba naikin semua. Level 1 rata. Dan. Karena gue suka skill. Paling terakhir ya. Gue bakal mau maksimalin duluan. Tapi. Mentok. Di. Upgrade condition. Gue di level 3. Ketika mau naikin level 4. Talent point gue ada 20. Sementara yang dibutuhkan 8. Itu gak bisa naik. Gara-gara Nemu Kurotsuchi gue. Weapon realmnya. Masih level 0. Ya. Kemarin kan. Si Mayuri kan. Abis gue reset resurrection. Jadi emang semuanya rata plus 0. Nah. Ntar bakal gue naikin sih. Jadi ini bisa dinaikin. Skill talent. Eiding efeknya. Jadi gitu. Jadi selain kalian. Dapetin item-item. Buat. Talent point. Kalian juga harus. Memperhatiin. Upgrade conditionnya ya. Kayak gue nih. Nemu Kurotsuchi ini. Masih kurang realmnya. Oke. Jadi di talent point ada 3. Talent level. Talent skill sama talent point. Talent level itu. Dapet pil-pil gitu. Dapet dari 3 tempat itu. Talent skill buat naikin. Sebelah kiri main. Sebelah kanan. Support. Atau assist. Untuk yang talent point. Itu. Cuma penjelasan. Kalau bone karakter kalian. Talent itu ke siapa. Gue mau memastin sekali lagi. Ini nih. Untuk kalian. Yang sebelah kiri tuh. Gue sarankin. Bener-bener untuk yang main karakter. Yang sebelah kanan tuh. Untuk support. Nah. Disini ada. Trivia lagi nih. Tadi kan kita baca disini. Coba deh kalian baca deh. The probability of all assist and bone character. Is independent. Jadi sendiri-sendiri. Tunggu-tunggu. Bukan yang gitu. Yang ini. Nah. All assist and bone character. Efek stuck. Efek stuck. Jadi bisa numpuk. Jadi. Misalnya nih. Contoh. Ichigo Kurusaki gue. Dia tuh bone-nya sama. Hollow Ichigo. Sama Grimjo. Jadi otomatis. Kalau kalian mau naikin. Talent point bone kalian. Itu. Pastiin juga bone kalian tuh sesuai. Talent point. Talent point bone kalian tuh. Sama dengan talent point. Main karakternya. Jadi. Untuk Grimjo dan Hollow Ichigo. Gue bakal naikin talent point yang sebelah kiri aja. Karena dia temennya sama Trenet Ichigo. Sedangkan. Untuk Hitsugaya. Kan bone Hitsugaya tuh sama. Bone Hitsugaya tuh sama Rukia Kuchiki. Terus sama Jusuri Okutake. Jadi nantinya. Untuk talent point Jusuri sama Rukia gue. Itu gue bakal naikin. Talentnya yang sebelah kanan aja. Karena dia tuh. Efeknya balik lagi. All Assists and Bone nya karakter. Itu efeknya stuck. Jadi bisa numpuk. Jadi misalnya. Reduce Elding Cooldown 0,12. Di Hitsugaya. Sementara di Ukitake mau Luke 0,12. Jadi itu ditambah. Jadi 0,36. Wah. Itu jadi guna banget ya. Jadi fokus ya. Kalau untuk main karakter. Sebelah kiri aja. Untuk Assisting. Sebelah kanan aja. Berikut semua untuk bone-bone nya. Oke. Oke. Itu penjelasan untuk talent. Kita lanjut. Untuk penjelasan. Untuk dungeon. Eh untuk gameplay. Di gameplay tuh ada. Gameplay baru. Namanya Punishment Force Contest. Oke. Disini. Disini tadi gue udah nyoba. Main 3 kali. Dan tiga-tiganya kebetulan menang. Terus. Disini tuh. Sebelumnya. Di video sebelumnya. Gue pernah. Gue. Ada yang komentar sih. Ada yang bilang. Bang. Ntar kalau Punishment Force Contest rilis. Gimana. Kalau. Ini kan partian 3 lawan 3. Kalau Sultan ketemu. Kalau Sultan partian bareng. Terus lawan kita yang non-VIP. Pasti yang non-VIP. Bakal hancur-hancuran kan. Di bantai habis. Ya bener juga sih. Tapi setelah gamenya rilis. Pas gue udah coba. Ternyata ini. Kita gak bisa partian. Infitin fight gitu. Jadi ini. Bener-bener random matchmaking. Jadi kita gak tau siapa temen kita. Dan kita gak tau. Tiga orang yang bakal kita lawan. Jadi ini bener-bener adil. Gak ada matchmaking lagi. Oke. Dan untuk setiap hari. Ini tuh di Punishment Force Contest. Itu ada. Time for today. Jadi untuk tema. Untuk hari ini. Itu tuh. Untuk. Hari ini tuh. Nama temanya. Agile. Jadi setiap karakter yang dibawah ini. Itu nambah. Dot rates nya 5%. Yamamoto. Game Joe. Soifong. Ukitake. Sama Yachiru dan Ishigo yang kecil ini. Yang jaman dulu. Itu nambah 2 rates nya 5%. Kalau kalian punya 5. Kalau kalian punya karakter tersebut. Dan dimainkan di team. Oke. Tadi gue udah coba main 3 kali. Kita coba main. Yang ke 4 kalinya. Tadi ke 3-3 pas gue main tuh. Loadingnya lama matchmakingnya. Wah ini sekarang cepet nih. Dan 3 sebelumnya tuh. Gue lawan bot deh. Soalnya namanya sama guildnya gak jelas. Oke. Ini lawan orang beneran ya. Heroin. Heroin tuh masuk 100 besar di ranking di server gue deh. Bahaya nih. Menang gak ya. Coba ya. Wah heroin main jat jauh dia. Kalah kayak ini. Menang gak ya. Oh menang. Getsugatensu. Oke kita menang. 3-0. Oh gue temenan nama Ichi. Ichi tuh jago banget itu. Masuk 50 besar 1 server gue. Hoki banget gue. Thanks Ichi. Aduh. Aduh. Untuk menang. Oke. Oh jadi kalian tuh sehari ini. Selama 1 hari kalian bisa main 10 kali. Main punishment force contest. Tapi untuk mendapatin boxnya. Kalian cuma butuh 5 kali aja. Dari setiap boxnya itu bisa ngedrop. Pil-pil yang tadi gue jelasin. Talon pil. Ada yang warna ungu. Ada yang warna hijau. Ada yang warna merah. Oke. Dan setiap kalian menang. Itu bisa dapetin challenge reward. Nah kebetulan gue udah main 3 kali. Dan 3-3 menang. Jadi semua pilnya gue dapet. Merah. Ijau. Dan ungu. Oke. Disini juga kalian bisa ngeliat recordnya. Udah main sama siapa aja. Teamnya sama siapa. Dan menang sama siapa. Oh ini ada match matchnya nih. Oke. Terus. Kayaknya itu aja sih. Untuk management force contest. Jadi ini adil banget ya. Jadi gak sultan sama sultan bertian. Bakal ketemu sama non-VIP. Jadi ini adil banget. Dan talent pointnya bisa kalian pake. Talent pilnya bisa kalian pake di talent point. Terus update-an yang keempat tuh. Ada dungeon baru kalau gak salah. Coba kita tonton. Nah. Midnight Solhan. Kemarin tuh gue kira dari namanya. Midnight Solhan tuh. Eventnya malam hari. Ternyata kagak ya. Jadi Midnight Solhan tuh. Bisa main kapan aja deh. Gak diwaktuin. Coba ya. Kita main ya. Multiplayer. Oh gak ada yang bikin partian. Yaudah gue bikin dah. Nah. Midnight Solhan tuh masih error nih. Eh ini game glitch masih ngebug nih. Level. Minimal lah. 999 sampai 114. Siapa yang level 999. Coba kita setting ke. 82 lah. Oke. Left rank. Oke. Masih error. Coba kalau kita. Auto matchmaking. Oke. Kita auto matchmaking. Kita temenan nama bot. Gak apa-apa deh. Buat nyobain ini. Gue pengen tau. Dapetnya gimana. Tapi karena ini videonya yang lama. Jadi kita start now aja. Coba gue sendiri. Kuat gak ya. Gue pengen tau. Nah. Udah mulai keluar nih. Nelial to Odor Suang. Besok tuh ada keluar karakter itu ya. Coba. Oke. Hana Taro. Mana lawannya. Oke. Lawan monster biasa. Abis ini normal aja ya. Aku tau aja deh. Biar cepet. Lawan holo-holo biasa. Dan sehari ini. Midnight Solhan bisa dua kali. Dungeon ya. Tadi gue lupa baca deskripsinya sih. Ngedrop apa aja. Ntar kita habis selesai ini. Kita. Kita. Kita jelasin. Oke. Ini lawannya gampang sih. Oh iya. Coba kita lihat di kiri ya. Unachieve. Dua per tiga. Jadi step. Kalian. Tiga per tiga. Udah selesai kah? Oke. Oh ini lawan ini nih. Monster cecumuk. Yang bunuh ibunya Ichigo nih. Pas awal-awal story. Bra. Oke. Oh darahnya sepuluh ya. Lama kali kau mati. Oke. Ini agak alot. Oke. Mati kayak. Mati kayak. Harusnya kalau makin cepat ini selesai. Dropnya makin bagus juga. Coba. Uh dapet universal fragment tiga lumayan. Wih. Sendirian bisa nih. Triple S. Triple S. Oke. Jadi ini dungeon barunya. Kalau di dungeon baru ini. Itu dropnya apa aja. Coba kita lihat ya. Di dungeon baru ini. Ngedropnya itu. Bisa dapet. Sorry. Bisa dapet gold. Iron stone. Atau universal fragment. Wah ini bener-bener. Kita bener-bener sebagai player tuh dibuat nyaman banget ya. Buat naikin karakter limited kita. Kita dapet universal fragment gratis banget. 8 untuk 1 hari. Oke. Jadi itu aja. Jadi di update kali ini ada 4 ya. Yang pertama login reward. Yang kedua karakter. Kenapa jadi masuk gun. Yang kedua karakter talent. Naikin pill dan sebagainya. Sama talent skill. Dibagi kiri sama kanan. Yang kiri untuk main karakter. Yang kanan untuk assist. Terus update yang ketiga. Kita ada. Ada punishment force contest. 3 lawan 3. Sama yang terakhir ada. Ini dia. Midnight Soul Hunt. Jadi itu aja. Untuk update-an Blitz Mobile 3D. Tanggal 19 April. Jika lu suka video ini. Lu bisa klik like. Atau komen di bawah. Untuk nanya-nanya. Atau untuk kita diskusi lebih mendalam. Atau kalian. Untuk kalian. Jika kalian suka channel ini. Please support channel ini. Buat gue. Biar gue bikin video terus. Please subscribe video ini. Please subscribe channel ini. Terus jika kalian suka. Kalian bisa share video ini. Ke temen kalian. Atau ke media sosial. Oke. Itu aja dari Ucup. Pamit. Ciao.